Penyidik Polresta Denpasar masih dalami penyebab meninggalnya Randy Rizaldi di Fasilitas Air Minum Otomatis PDAM Lapangan Puputan Denpasar Kamis lalu. Polisi sudah minta keterangan orang tua korban dan petugas PDAM. Namun untuk simpulkan penyebab kematian, polisi tunggu hasil pemeriksaan Lapforma Bespolri Cabang Denpasar. Jika ada unsur kelalaian, polisi akan tetapkan tersangka. Untuk hasil nanti kami menunggu hasil dari Lapform. Tersangka belum? Ada unsur kelalaian yang terlalu. Ya? Unsur kelalaiannya nanti yang menentukan dari Lapforma Besok kita dalami. Randy Rizaldi, pelajar kelas 1 SMP Negeri 2 Denpasar meninggal akibat tersengat listrik air minum otomatis di lapangan Puputan Denpasar Kamis sore. Teman korban yang berusaha menolong sempat ikut tersengat listrik. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.